Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TV Ribung Kulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bung Kulu. Kuitat konsentiri pidetur, siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui sebuah adagium yang mengatakan bahwa satu masyarakat memiliki satu hak suaranya untuk memilih. Nah ini sangat berkaitan dengan pemilu kada yang sesaat lagi akan kita hadapi, khususnya di Provinsi Bung Kulu. Dan tentunya Brando TVRI Bung Kulu kembali hadir mencumpai Anda bersama saya, Poso Siregar, dalam tema hari ini tahapan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah ini sangat panjang tahapannya. Termasuk salah satunya adalah tes kesehatan bagi pasangan calon atau bakal calon yang akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Untuk itu Brando TVRI Bung Kulu edisi hari ini mengangkat sebuah tema yaitu tes kesehatan paslon pilkada Bung Kulu. Sudah hadir di studio TVRI Bung Kulu, kedua narasumber kita pemirsa, saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan Paslon Cakada 2024, ada Dr. Taufik Ramadan. Assalamualaikum dokter, apa kabarnya? Baik, waalaikumsalam. Sehat ya dokter ya? Sehat. Jadi sebelum ngecek orang lain nih, sendiri harus sehat dulu ya dokter ya? Harus sehat terlebih dahulu. Alhamdulillah dokter, sehat hari ini kondisinya. Siap untuk memberikan edukasi nih dokter terkait dengan tema kita hari ini kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan TVRI Bung Kulu? Siap. Siap ya dokter ya. Yang kedua saya perkenalkan pemirsa, ada seorang akademisi dari Provinsi Bung Kulu, Bapak Asep Topan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik Mas Maso. Sehat ya? Alhamdulillah. Walaupun bukan dokter harus sehat juga. Wuih. Oke Pak. Saya ingin ke dokter Taufik Ramadan dulu berkaitan dengan tema kita hari ini dokter, tes kesehatan paslon pilkada Bung Kulu. Jadi mungkin masyarakat banyak yang bertanya-tanya nih. Banyak juga yang menyaksikan berita di TVRI Bung Kulu. Tes kesehatan untuk paslon ini seperti apa? Apakah sama dengan tes kesehatan pada umumnya, kemasyarakat umum atau seperti apa? Silahkan dokter. Jadi tes pemeriksaan kesehatan kepada para calon-calon daerah untuk tahun 2024 ini, itu terdiri dari tiga unsur. Pertama adalah pemeriksaan jasmani, kemudian pemeriksaan rohani, dan yang terakhir adalah pemeriksaan apa ada tidaknya indikasi penyalahgunaan narkotika. Jadi pada pemeriksaan fisik atau jasmani itu kita periksa itu ada 11 item. Antara lain adalah pemeriksaan penyakit dalam atau internis, kemudian pemeriksaan jantung dan pembulu darah, kemudian kondisi mata, kondisi telinga hidung dan tenggorokan, kemudian kemampuan penapasan si calon, kemudian juga adalah pemeriksaan treadmill dan eko untuk melihat kemampuan kekuatan jantung. Kemudian khusus untuk calon perempuan kita ada pemeriksaan pap smear. Itu semua dilakukan di rumah sakit RCUD Immunus Pengkulu. Sedangkan untuk pemeriksaan rohani atau jiwa itu untuk melihat kondisi psikologis calon dan kondisi ada tidaknya kelainan jiwa. Dan itu dilakukan di rumah sakit jiwa khusus suprapto Bengkulu. Dan untuk ada tidaknya indikasi penyalahgunaan narkotika, kami bekerja sama dengan BNN Provinsi Bengkulu, itu dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan jasmani. Oke, kalau misalkan untuk penyalahgunaan narkotika itu sudah jelas sebenarnya kan, ketika ada teman jelas itu masuk ranah pidana, jelas itu mungkin saja bisa mengugurkan pasangan calon. Tapi untuk jasmani dan rohani, setiap badan manusia ini kan dok pasti terdapat, wah nggak mungkin 100% sempurna kan dokter. Nah ini, foksi dari tim pemeriksaan kesehatan ini sejauh mana? Apakah seluruh hasilnya dikembalikan lagi ke KPU untuk menilai nantinya? Atau sebenarnya akan ada rekomendasi-rekomendasi tertentu dari tim pemeriksaan kesehatan? Ya, jadi benar. Tadi bahwa tentunya kita tidak akan sempurna kesehatan seseorang. Nah, tapi di sini kita menekankan bahwa kesehatan jasmani atau fisik si calon inilah bagaimana dia bisa berkemampuan pikiran dia dengan apa yang diutarakan atau komunikasinya adalah benar. Kemudian dari alat gerak dia, dari posisi postur tubuh, dia akan tidak mampu untuk memimpin, nah itu kita nilai. Jadi dari yang sudah sekian pemeriksaan, laboratorium, dan apa yang saya tadi bicarakan tadi, semua calon melewatinya dengan baik. Artinya tinggal diumumkan, ditetapkan oleh nantinya KPU sebagai penyelenggara dalam bahwa ini. Bapak Aseptopan, bagaimana melihat tahapan tes kesehatan ini, Pak? Sebagai salah satu tahapan di Pemilu Kada kali ini. Ya, Mas Posso, ini adalah suatu perhelatan akbar ya tentang Pilkada, maaf lagi Pilpres. Dan memang ini salah satu tahapan yang harus mau tidak mau menurut undang-undang seperti itu. Kita tahu lah masyarakat awam pun bahwa kesehatan adalah sangat mendukung. Kenapa? Amanah yang ditanggung para calon itu kan luar biasa kalau jadi pimpinan, kan gitu kan. Nah sehingga kalau misalnya ditanya bagaimana sih, apakah sama dengan tes kesehatan yang membuat SIM, misalkan itu. Kan tentunya berbeda, kan gitu ya. Dan luar biasa ini. Kenapa? Karena ini makanya salah satu tahapan setelah diumumkan menjadi paslon, salah satu lagi ini adalah tadi sehat tidak sih? Indikator sehatnya ya tentunya para profesional ya. Pak dokter, ada ahli tentang apa, psikolog kan, ada siatri dan sebagainya. Menjadi satu gabungan yang itu adalah tugas undang-undang gitu ya. Yang diamanakan lewat KPU di situ. Sehingga ada indikator-indikator dan itu saya perhatikan, itu detil gitu ya. Itu luar biasa detilnya. Sehingga menghadapi tes kesehatan, mungkin para paslon pun ketar-ketir. Tidak bisa semarangan. Takut-takutnya. Iya. Ketar-ketir ini udah sehat belum. Karena biasa, bisa aja misalnya ketar general check-up gitu ya, saya udah tenang kok. Tapi itu belum tentu kan dokter ya. Belum tentu. Dan saat di sini, kenapa instrumen untuk meng, apa, katakanlah, untuk mendata kesehatan tadi menguat. Itu luar biasa. Itu just money kan gitu ya. Belum lagi tentang kejiwaan. Dari aspek nalarnya bagaimana sih. Kan gitu kan. Dari aspek pola pikir, logika berpikirnya dan sebagainya. Itu luar biasa gitu. Yang barangkali selamanya kita gak pernah dites. Apa logika kita jalan atau tidak kan gitu kan. Itu luar biasanya. Baru bisa ketahuan. Artinya bahwa standar-standar seperti ini harus diterapkan. Kenapa demikian pentingnya seorang calon pimpinan. Masyarakat atau bangsa. Sehingga ada kehususan di situ. Dan yang luar biasa adalah sebenarnya. Biasanya peliputan media juga luar biasa. Misalnya cuma tes kesehatan. Sopi media. Oh tidak. Justru pada tes kesehatan. Karena media tahu, masyarakat tahu. Ini menentukan ini. Si calon ini mau langsung atau apa. Bisa terus atau tidak. Itu ada di tangan apa. Secara objektif, tim kesehatan itu akan menilai. Sekali lagi ini objektif. Tidak bisa diganggu-gugat. Kan kira-kira itu. Nah itu kaitannya. Sehingga di blok-blok besar-besaran. Misalnya di tiap provinsi apa, bagaimana. Yang tadinya heboh segala macam. Calonnya ini, pasornya ini, ini. Lihat dulu. Lolos tidak ini? Apa ada kemungkinan tidak lolos? Oh iya. Itu banyak. Bisa mungkin. Akhirnya dia apa? Di, apa namanya? Di aliminir gitu kan. Kalau tidak lolos di situ. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat seperti itu. Tidak bisa. Tolonglah, Pak dokter, diloloskanlah. Tidak bisa. Di medis sudah saya bertanggung jawab. Nah kira-kira itu. Jadi kenapa itu menjadi penting momen ini, tahapan di sini. Setelah mendapatkan, katakanlah tak petik perahu gitu ya, partainya. Nanti dulu, ini bagaimana nih? Oke. Stalin olos baru. Oke, karena ini menjadi tahapan yang sangat penting. Iya, betul. Karena TH secara pesikis, secara jasmani. Kemudian bebas dari macam pengaruh narkotika juga. Harus kita pastikan orang yang memimpin daerah ini ke depannya. Kita harus jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bangkulu.